Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel Bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema 3 manfaat Belajar melupakan mantan agar mantan gak bisa melupakan Jadi, walaupun memang melupakan mantan itu susahnya luar biasa Tetapi ada baiknya Kita berusaha, kita belajar untuk melupakan dia Karena dengan kita belajar melupakan dia Itu manfaatnya akan sangat banyak Yang pertama ya, manfaatnya Kita belajar melupakan mantan Artinya apa? Kita berhenti ngejar-ngejar dia Kita berhenti mengintip media sosialnya Kemudian, karena kita berhenti ngejar-ngejar Berhenti mengintip media sosial Waktu kita juga jadi lebih banyak untuk mengerjakan hal-hal yang lain Kalau kemarin, waktu kita cuma habis ya Untuk memikirkan cara ngejar-ngejar mantan Untuk memikirkan cara mengintip media sosial mantan Sekarang kita abaikan itu Ketika kita abaikan itu Itu paling tidak Bisa sepertiga Waktu kita setiap hari Bisa kita gunakan untuk hal-hal yang manfaat tadi Jadi misalnya, kalau sehari semalam itu 24 jam Taroklah kita tidur itu selama 8 jam Taroklah ya Artinya kan Masih sisa 16 jam tuh Untuk berbagai kegiatan 16 jam Itu Biasanya Kalau kita ngejar-ngejar dan mengintip media sosial mantan Paling tidak 5 sampai 6 jam Waktu kita habis Untuk bisa ngejar-ngejar mantan tadi Apalagi kalau mantan Rumahnya jauh Tempat kerjanya jauh Misal rumah kita dengan mantan jaraknya 1 jam perjalanan Ya sekitar misal 30 km jaraknya dari rumah kita Kurang lebih 1 jam perjalanan ya Itu baru untuk menuju ke rumahnya mantan saja Sudah habis 2 jam Belum pulang ke rumah Hati kita kecewa Badan kita capek Sehingga Hari berganti hari Waktu Juga Terus berganti Tetapi Tidak ada manfaat apapun yang bisa kita dapatkan Mantan semakin jauh Dan Kita Jalan di tempat Apa yang jalan di tempat? Ya karir kita Ya pendidikan kita Ya bisnis kita Semuanya jalan di tempat Kalau kita Menghabiskan begitu banyak waktu dan energi Untuk ngejar-ngejar Dan mengintip media sosial mantan Nah Jadi dengan kita Belajar Melupakan mantan ini Sekarang ya 5 sampai 6 jam tuh Waktu bisa kita manfaatkan Untuk kerja Untuk kerja Untuk mulai membuka Bisnis-bisnis baru kita Untuk menyelesaikan pendidikan kita Ya Yang sedang Mengerjakan skripsi itu ya Itu kalau sehari dia bisa Tekun Tidak usah lama-lama 2 sampai 3 jam Setiap hari dia kerjakan Insya Allah Bisa cepat selesainya Kita suka Menunda waktu Ya Selesai Ketemu dengan dosen pembimbing Semangat nih Tapi kita tunda-tunda Untuk mengerjakan Revisi dari skripsi tadi Tau-tau Teman-teman Sudah daftar Wisuda Kita masih jalan di tempat Nah jadi Dengan Kita belajar Melupakan mantan Kesempatan kita Untuk meraih Kesuksesan Meraih mimpi-mimpi kita Mimpi-mimpi kita kan Tidak cuma bersanding Dengan mantan Ya Bersanding dengan mantan Di pelaminan Menikah dengan mantan Oke lah Itu mimpi dan cita-cita kita Tapi kan kita juga Bercita-cita macem-macem Ada yang pengen Atau bermimpi Bercita-cita Pengen jadi artis Ya Zaman sekarang kan Peluang Jalan untuk jadi artis itu Sangat terbuka Lebar Tidak harus di televisi Banyak sekarang Orang bisa sukses Jadi artis Melalui jalan Jadi selebgram Ya Kalau dulu Orang harus Ikut berbagai Casting tuh Ya ke Apa namanya Manajemen-manajemen Artis tuh Dan itu adanya di Jakarta Harus Berangkat ke Jakarta Kalau sekarang Dari rumahnya Masing-masing Semua orang bisa Jadi artis ya Ada yang pengen Jadi Atlet Olahragawan Yang sukses Zaman sekarang Jadi pemain sepak bola Itu saya lihat Sangat menjanjikan ya Itu Gajinya Setahun Bisa sampai 1,2 miliar Kalau Setahun 1,2 miliar Itu artinya Pendapatannya Sebulan 100 juta 100 juta itu Artinya pendapatan Seminggunya 25 juta rupiah Pendapatan perharinya Jutaan rupiah Itu luar biasa Itu zaman sekarang Nah Ada juga Yang pengen jadi Insinyur Pengen jadi dokter Pengen jadi penyanyi Dan lain-lain Jadi Kesempatan kita Untuk meraih Kesuksesan Itu sekarang Terbuka lebar Dengan kita Berhenti Mengejar-ngejar Mantan Artinya Kita belajar Melupakannya Nah Kemudian Yang kedua Ketika kita Sukses Bagaimana Mantan bisa Melupakan kita Kalau kita Sukses Coba Yang pengen Jadi penyanyi Kan sekarang Banyak Dibuka Lomba Pemilihan Bakat-bakat Itu Melalui Berbagai Televisi Ya tentu Perjuangan Keras Latihan Setiap hari Kemudian Mengikuti Audisi Dan seterusnya Tapi Begitu Kita Sukses Muncul Di TV Setiap hari Bagaimana Mantan Bisa Melupakan Kita Ya Mantan Menyesal Berpisah Dengan Kita Ketika Dia Melihat Betapa Suksesnya Kita Tapi kan Harus Kerja Keras Untuk Kerja Keras Tentu Butuh Waktu Yang Banyak Kalau Terus Teringat Mantan Melamun Terus Ngejar Mantan Kesana Kemari Bagaimana Kita Bisa Punya Waktu Untuk Bekerja Keras Mengejar Cita-cita Kita Tadi Ya Ada Yang Sukses Bisnisnya Kalau Zaman Dulu Orang Membuka Bisnis Itu Mahal Ya Harus Punya Toko Kalau Tidak Punya Bangunan Sendiri Sekurang-kurangnya Harus Ngontrak Berapa Ngontrak Zaman Sekarang Paling Murah 20 Juta Nanti Begitu Bisnisnya Naik Harga Kontrakannya Dinaikin Sama Yang Punya Toko Tapi Zaman Sekarang Banyak Orang Yang Bisa Sukses Dengan Membuka Toko Online Ya Selama Dia Punya Ciri Khasnya Dia Bisa Mempublikasikannya Memanfaatkan Media Sosial Itu Dengan Bagus Saya Lihat Yang Sukses Banyak Ya Bahkan Banyak Juga Yang Tanpa Membutuhkan Modal Dia Pinjam Dulu Barang Kesana Kemari Dia Tawarkan Kemudian Dia Ambil Keuntungan Dari Bisnis Online Itu Tadi Ya Jadi Jadi Ketika Kita Sukses Bagaimana Mantan Bisa Melupakan Kita Tapi Kuncinya Tentu Balik-balik Lagi Harus Kerja Keras Ya Jadi Kunci Kesuksesan Itu Ya Satu Itu Mau Bekerja Keras Karena Manusia Akan Meraih Sukses Ketika Dia Mau Berusaha Wa Alaysa Lil Insani Illa Masya Dan Bahwasanya Seorang Manusia Tiada Memperoleh Selain Apa Yang Telah Diusahakannya Nah Kemudian Manfaatnya Yang ketiga Tapi Sebelum Kita Bahas Lagi Lebih Jauh Manfaatnya Yang ketiga Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Ini Dengan Subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Ya Dan Jangan Lupa Subscribe Itu Gratis Ya Nah Manfaatnya Yang ketiga Seiring Kesuksesan Kita Kan Banyak Yang Mau Dengan Kita Banyak Yang Mendekat Ke Kita Sekarang Dan Semakin Sukses Orang Maka Standar Orang Yang Tertarik Kepada Dia Juga Meningkat Kalau Dulu Kita Hanya Melihat Orang-orang Yang Cantik-cantik Kalau Cowok Cuman Ada Di Sinetron Artis-artis Tapi Begitu Kita Sukses Kaya Raya Ternyata Yang Cantik-cantik Tadi Juga Mau Dengan Kita Bayangkan Ketika Mantan Melihat Di media Sosial Itu Kita Dikelilingi Oleh Fans-fans Kita Yang Begitu Mempesona Bagaimana Mantan Tidak Menyesal Berpisah Dengan Kita Nah Jadi Dan Itu Ya Poinnya Dimulainya Dari Usaha Kita Untuk Melupakan Dia Tadi Berusaha Melupakan Itu Orang Selalu Bilang Aduh Susah Berusaha Untuk Melupakan Sebenarnya Memang Melupakan Itu Tidak Bisa Tetapi Menurunkan Jumlah Waktu Yang kita Gunakan Untuk Teringat Dia Caranya Tadi Satu Kita Berhenti Ngejar Ngejar Dia Yang Kedua Kita Berhenti Mengintip Media Sosialnya Dan Kemudian Waktu 5-6 Jam Itu Kita Gunakan Untuk Bekerja Untuk Belajar Dan Seterusnya Tadi Nah Itu Adalah Cara Yang Paling Efektif Untuk Memulai Melupakan Mantan Dan Seiring Sukses Kita Tadi Mantan Yang Jadi Susah Untuk Melupakan Kita Mantan Yang Tidak Bisa Melupakan Kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Bisa Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh